Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Barcelona tebus klausur rilis Lautaro Martinez Juara La Liga, Barcelona nampaknya tidak main-main dalam upaya mendatakan Lautaro Martinez Klub asal Katalonia itu siap menebus klausur rilis yang dimiliki sang striker di Inter Milan Sport mengaklaim bahwa Barcelona cukup serius untuk memboyang Lautaro ke Katalonia Mereka diberitakan bakal menebus klausur rilis sang striker dalam waktu dekat ini Barcelona menyadari bahwa Inter Milan enggan melepas Lautaro Untuk itu solusi yang akan mereka ambil untuk merekrut Lautaro adalah dengan menebus klausur rilisnya Dalam kontraknya di Inter Milan, Lautaro diketahui memiliki klausur rilis Nilai klausur rilis itu diberitakan berada di kisaran angka 100 juta euro Barcelona diberitakan sanggup membayar harga itu Dan mereka akan segera mengajukan tawaran itu dalam waktu dekat ini Gattuso segera ditunjuk jadi manajer anjar Napoli Mantan gelandang timnas Italia yaitu Gennar Gattuso Dilaporkan bakal segera menjadi manajer anjar Napoli Menyusul pemencetan yang terjadi kepada Carlo Ancelotti Setelah Ancelotti pergi dari stadion San Paolo Kini Napoli pun dilaporkan bakal menunjuk Gattuso sebagai alinator anjar mereka Seperti dibetakan oleh Sport Mediaset Pelatih yang dulunya seorang gelandang bertahan tangguh ini Disebut setuju untuk menaikan kontrak hingga Juni 2021 mendatang Di 6 bulan pertamanya, Gattuso akan mendapatkan bayaran sebesar 1,5 juta euro Dan jumlah itu akan naik menjadi 3 juta euro per musimnya Gattuso sendiri saat ini berstatus tanpa klub Pelatih berusia 41 tahun itu terakhir menukangi bekas klubnya sebagai pemain yaitu AC Milan Ditawari playmaker Madrid, begini respon Milan AC Milan digabarkan telah ditawari peluang untuk merekrut Brahim Dias dari Real Madrid Pada jendela transfer Januari mendatang Kalsiumir 1 menawarkan informasi terbaru Dengan mengaklaim Rosoneri telah disordori peluang untuk merekrut gelandang 20 tahun Yang baru mencetak 3 penampilan di sepanjang musim Kendati demikian, pemberitaan tersebut lantas menembakkan bahwa untuk saat ini Ildiavolo tidak tertarik dengan peluang tersebut Dan lebih memilih memfokuskan perhatian mereka pada area lain Milan tampaknya lebih memprioritaskan merekrut penyerang Menyusul kesulitan yang dialami Christoph Piatek dan Pek Tengah Setelah Leo Duarte dipegati dera Usir Arsenal dan City, Leicester pagari Cagler Soyuncu dengan kontrak baru Harapan Arsenal dan Manchester City untuk merekrut Cagler Soyuncu nampaknya berpotensi menemui kegagalan Leicester City selaku pemilik sang Pek Berencana memberikan kontrak baru bagi Soyuncu dalam waktu dekat ini The Daily Mail mengaklaim bahwa manajemen Leicester Udah kehilangan permata mereka Untuk itu mereka diberitakan tengah membuka negosiasi kontrak baru dengan sang Pek Laporan itu membeberkan bahwa Leicester City Memperbaloi kontrak baru Soyuncu sebagai langkah pengamanan Kontrak Soyuncu sendiri sebenarnya masih berdurasi cukup lama Pek tim Nas Turki itu akan bertahan di King Power Stadium hingga tahun 2024 mendatang Namun klausur rilis yang dimiliki sang Pek masih terlalu rendah Sehingga Leicester City berniat menaikkan klausur rilisnya Agar ia tak mudah direkrut oleh klub lain Gagal ke Italia, Olivier Giroud merapat ke Sepanyol Spekulasi masa depan Olivier Giroud memasuki babak baru Penyerang Chelsea itu diberitakan akan bergabung dengan salah satu klub Sepanyol Di bulan Januari nanti Football London mengaklaim bahwa Giroud memiliki destinasi baru untuk melanjutkan karirnya Sang striker diberitakan akan pindah ke salah satu klub top Sepanyol Menurut laporan tersebut, klub destinasi karir Giroud berikutnya berasal dari kota Madrid Ia diberitakan bakal bergabung dengan Atletico Madrid Los Roci Blancos memang tengah mengalami kekurangan striker Mereka hanya mengandalkan Diego Kustad dan Alvaro Murata di ujung tombak mereka Untuk itu Diego Simeone ingin menambahkan amunisi linis serangnya Dimana Giroud dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk timnya Juventus buka pembicaraan untuk transfer Willian Klub Serie A, Juventus diberitakan mulai mengambil langkah nyata untuk memboyong Willian ke Turin Sinyonya tua diberitakan sudah membuka pembicaraan dengan perwakilan winger Chelsea tersebut Express membeberkan bahwa Juventus sangat seris merekrut Willian Mereka diberitakan sudah mulai membuka pembicaraan untuk melihat potensi transfer sang winger Menurut laporan tersebut, perwakilan Juventus baru-baru ini mengadakan kontrak dengan agen dari Willian Mereka diberitakan mengundang seagen datang ke Turin Mereka ingin mempersentasikan rencana mereka untuk menggait Willian ke tim mereka Pihak Willian diberitakan tertarik dengan ajakan itu Dan menyangkupi untuk bernegosiasi dengan perwakilan Juventus tersebut Milan bertegas keputusan soal perbaruan kontrak Donnarumma AC Milan digabarkan telah bertekad untuk mencapai kesempatan dengan Gianluigi Donnarumma Terkait perpanjangan kontraknya yang selama ini menjadi polemik Sport Italia menyebutkan pemain internasional Italia tersebut telah menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru Yang diajukan Milan sebesar 7 juta euro atau setara dengan 112 miliar rupiah per tahun Menurut kabar dari Kalsiumersatu, Ildiavolo bertekad mencapai kesepakatan dengan Donnarumma dan Rayola Pasalnya mereka tetap ingin melanjutkan kerjasama dengan sang pemain Kemudian sekali lagi, tak ada hal yang mendesak terkait langkah tersebut Mengingat masa tinggalnya, saat ini baru akan berakhir 2021 mendatang Milan diperkirakan bakal duduk bersama dengan seluruh pihak terkait pada musim semi nanti Untuk membahas detail mengenai pembaruan tersebut Mau Saul Niguez, MU diminta bayar segini Klub La Liga, Atletico Madrid membuka peluang bagi Manchester United memiliki Saul Niguez Namun raksasa Spanyol itu meminta bayar yang sangat besar untuk mahar transfer sang gelandang AS mengaklaim bahwa Atletico Madrid tidak keberatan melepaskan sang gelandang Namun United harus memenuhi permintaan mereka terkait mahar transfer sang gelandang Laporan itu mengaklaim bahwa Manchester United harus melebus klausur rilis yang dimiliki Saul di squad Atletico Madrid Sang gelandang masih memiliki kontrak jangka panjang di Wanda Metropolitano Ia masih akan menjadi bagian dari Los Rojiblancos hingga tahun 2019 mendatang Untuk itu United harus membayar uang sebesar 125 juta pounds yang menjadi klausur rilis sang gelandang Chelsea segera ikat Fika Yutomori dengan kontrak baru Sebuah kabar gembira datang bagi Fika Yutomori Back muda Chelsea itu diberitakan bakal mendapatkan kontrak baru di London Barat dalam waktu dekat ini Boal Internasional mengaklaim bahwa manajemen Chelsea sangat puas dengan perkembangan Tomori Untuk itu mereka menawarkan kontrak baru sang back dalam waktu dekat ini Laporan itu mengaklaim bahwa manajemen Chelsea akan mengundang perwakilan Tomori untuk mendiskuskan kontrak baru Sang back diberitakan mendapatkan tawaran kontrak yang menghiurkan Ia bakal diikat dengan kontrak berdurasi panjang di London Barat Tidak hanya itu Tomori juga bakal mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan ketimbang gaji yang ia peroleh saat ini Gercep, Arsenal mulai pepet Carlo Ancelotti Klub Premier League Arsenal diberitakan mulai menguntik target baru untuk kursi manajer mereka The Gunners diberitakan tengah memberitaskan Carlo Ancelotti sebagai jurutaktik mereka yang baru Arsenal diberitakan mengubah haluan mereka setelah mengetahui Carlo Ancelotti dipecat kemarin Pelatih asal Italia itu dipecat oleh manajemen Napoli setelah ia membawa Infalcino ke lolos ke babak 16 besar Liga Champion Ia dipecat karena performa Napoli yang belakang ini kurang stabil Melihat pelatih sekali per Ancelotti sedang menganggur, manajemen Arsenal tidak tinggal diam Mereka diberitakan tertarik menjadikan pelatih asal Italia itu menjadi manajer mereka yang baru Mereka dijatuhkan akan menghubungi perwakilan Ancelotti pekan ini Mereka ingin memberikan penawaran untuk menjadi manajer baru mereka Bologna coba dekati Moise Kinn Menurut kabar terkini yang beredar di Italia Bologna dilaporkan tengah berusaha untuk meminjam striker milik Everton yaitu Moise Kinn Pada bursa Trafford Januari mendatang Surat kabar asal Italia yaitu La Gazzetta Dillo Sport Melaporkan bahwa Everton berencana untuk meminjam Kinn ke klub lain Di paru kedua musim 2019-2020 Dan Bologna pun menjadi salah satu klub yang mengantri untuk mendapatkan service striker Berumur 19 tahun itu Everton ingin meminjamkan sang striker ke klub lain Lantaran Kinn masih kesulitan untuk beratasi dengan kultur sepak bola Premier League Keinginan Everton yang ingin meminjamkan Kinn pun disambut dengan hangat oleh Bologna Klub asuan Sinisami Halofi tersebut memang tengah memburu strikerannya Guna mendongrak produktivitas gol mereka di seri A Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!